Intro Halo bos Q, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Rejeki dilancarkan Segala usaha, rencana dimudahkan oleh Tuhan yang maha kuasa ya bos Q Oke lah bos Q, jadi hari ini Aku ada panggung sebutik di selesai Nah sekarang ini aku melewati Salah satu Sungai dekat mining ya Jadi biasanya sungai ini Kering ya, kalau musim Hujan baru ini Ada air sedikit disini Nah harus perhatikan di sedikit nih bos Q ya Jadi karena ada Batu-batu di dalam air itu Sedikit besar Sedikit besar Agak-agak besar gitu ya Jadi jalan yang Oke lah bos Q ya Jadi harus pelan-pelan nih Safety harus diutamakan Oke lah bos Q ya Jadi ikutin terus videoku Jangan di skip sampai Tepat tujuan ya Sampai di lokasi Kepala Sampai Selamat menikmati Sampai Kenapa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati pipeline ya nah mungkin disitu itu itu disitu itu adalah salah satu kontraktor untuk pertambangan ya dimana kontraktor itu mempunyai job untuk iron ore ya biji besi yang ditransfer lewat pipa nah itu liat tuh pipanya jadi ini adalah new project untuk iron ore ya jadi biji besinya ditransfer dari pertambangan ke port headland itu melalui jalan pipa ya ditransfer melewati pipa gitu bukan lewat road train atau train gitu enggak ya jadi lewat pipa jadi ini adalah new project nah ini adalah salah satu kontraktornya yang bekerjasama dengan FMG untuk project itu ya nah itu pipa-pipa nanti itu pipanya akan disambung-sambung ya nah ditanam di bawah tanah ya sampai ke port headland yang mungkin jaraknya itu sekitar 100 atau 200an ya 200 kilo ya dari sini kurang lebih itu ya nah sekarang tugasku disini adalah pumping untuk septic-nya nah disini ada office untuk temporary selama project ini berlangsung ya nih USDA ya semua drum 落 terliado ja USB sürat dengan channel um 6 tun 해� ken HP Nah, oke lah bos Q ya, jadi selain septic yang kita service, jadi cleanway juga service untuk rabisnya. Nah, di sini ada 10 meter untuk rabisnya ya. Blue pinnya itu baru itu dicat itu. Nah, ini septic trucknya sudah parkir dan start untuk pumping. Di sebelahnya itu ada building. Nah, ini building-building ini adalah building temporary ya bos Q, jadi selama project ini ada, jadi building-building ini seperti office, main office, crib room, toilet itu temporary ya. Jadi kalau projectnya sudah selesai, jadi semuanya bisa diangkat. Nah, di sini juga ada portable toiletnya ya, karena mungkin staffnya terlalu banyak. Nah, ini juga ada, apa namanya ini, ini tank untuk portable waternya ya, mensupply toilet sama kitchen. Oke, bos Q ya, jadi aku tadi sudah selesai nge pump dan paperworkku sudah selesai untuk service dokatnya ya. Jadi, di sini sangat humid sekali ya bos Q. Nah, coba lihat nih. Jadi mungkin temperaturnya sekarang sekitar 37 derajat ya. Sekarang aku mau sedikit atau menjawab beberapa pertanyaan daripada komentar video-video ku sebelumnya ya. Nah, ada yang bertanya, bang apakah bisa nggak sponsori saya untuk bekerja ke Australia? Jadi, maaf ya bos Q semua ya. Jadi, aku tidak bisa mensponsori kalian ya, karena aku juga seorang pekerja di sini, aku bekerja di sini. Jadi, aku tidak mempunyai perusahaan di Australia. Begitu juga, walaupun aku permanent resident, aku cuma bisa mensponsori istri, anak-anakku, dan orangtuaku. Jadi, itu yang bisa aku sponsorin. Jadi, maaf ya bos Q semua, jadi aku tidak bisa mensponsori kalian. Nah, terus ada pertanyaan juga, bang bagaimana stepnya bang? Tolong dong beritahu kita step untuk bisa bekerja ke Australia. Jadi, gini, kalau memang kalian itu ada minat untuk bekerja di Australia, jadi yang pertama kalian harus penuhi itu adalah paspor, harus punya, terus visa kerja untuk bisa bekerja di Australia. Nah, kalau umpamanya kalian bisa mendapatkan visa kerja, apakah itu lewat agent yang bisa membantu kalian, ataukah sponsor. Jadi, kalian sudah datang ke Australia, jadi untuk bekerjanya gampang. Nah, itu. Jadi, bagaimana stepnya ya, kalian harus berusaha bisa masuk ke Australia resmi, ya. Karena sekarang yang aku dengar untuk visa holiday saja agak sulit, ya. Jadi, mungkin kalian akan bersabar sedikit. Pada suatu saatnya, kalau memang kalian betul-betul ada niat untuk bekerja ke Australia, pasti akan ada jalan. Pokoknya, tetap semangat, berpositif thinking, pasti bisa. Ya, jadi aku hanya bisa mensupport kalian seperti itu, dan video-videoku aku bikin seperti ini, supaya menginspirasi kalian. Seandainya ada minat untuk bekerja ke Australia, jadi silahkan kalian mencari informasi sebanyak-banyak. Bagaimana caranya untuk bisa bekerja ke Australia, jadi itu. Dan, ada lagi pertanyaannya, bang aku umurnya 45 tahun, dan pengalamanku di truck seperti ini, dia bisa membawa truck kah di Indonesia atau mempunyai sim truck, begitu ya. Jadi, kalau umpamanya kalian sudah ada di Australia, dan visa kerja kalian itu masih berlaku, belum expired ya. Jadi, sampai umur 60-an pun kalian itu bisa bekerja di sini, di Australia. Jadi, semasih produktif, tenaga masih fit untuk bekerja, kalian bisa bekerja di Australia. Itu kalau kalian berada dalam posisi fit ya, tidak ada injuri apa segala macam ya, terus visa untuk bekerja masih oke. Jadi, umur yang masih 40-45 itu masih produktif. Aku aja umurnya yang sudah 52 tahun masih produktif, aku masih bisa bekerja sebagai truck driver. Jadi, untuk pengalaman kerja, kalau umpamanya Bosku ada pengalaman kerja di Indonesia, terus nge-play lewat online, mungkin itu bisa saja ya. Dipertimbangkan oleh perusahaan bahwa kalian mempunyai pengalaman kerja yang penting, bisa membuktikan sertifikat berapa tahun bekerja, terus truck apa yang kalian bawa, mungkin itu bisa saja ya. Jadi, itu juga aku kurang tahu apakah itu bisa dipakai, dicantumkan dalam resume online itu apa gimana ya. Jadi, berusaha lah untuk mendapatkan informasi-informasi yang betul-betul akurat ya. Jadi, sim yang bisa dipakai di Indonesia untuk bekerja sebagai truck driver, kalau umpamanya dibawa ke sini, mungkin sim itu hanya bisa dipakai membawa, apa namanya itu, kikel biasa ya, mobil biasa. Tetapi, untuk bekerja sebagai truck driver, itu kalian mesti harus transfer lagi dari sim Indonesia ke Australian lesson. Tetapi, harus melalui proses-proses yang sudah ditentukan oleh transportation, apa namanya, Australian ya. Bagaimana prosesnya itu, ikutin saja prosesnya, nanti pasti kalian kalau sudah mempunyai full lesson, Australian full lesson ya, jadi untuk mencari pekerjaan itu, jampang. Nah, itu pertanyaan beberapa pertanyaan, dan ada lagi ya pertanyaannya, bang tinggalnya di mana, bang? Aku tinggalnya di Port Hedland, Western Australia. Nah, oke lah bosku ya, jadi itu beberapa pertanyaan yang aku bisa jawab ya, dan maaf ya, di setiap videoku itu ada beberapa komen, pertanyaan ya, jadi karena terlalu banyaknya, pertanyaannya hampir-hampir sama ya. Jadi, kalau aku jawab satu, jadi, kalau lewat apa namanya itu, di komen di Youtube kah, atau di IG kah, agak sedikit ribet ya, karena banyak sekali ya pertanyaannya, makanya aku bikin video seperti ini, supaya kalian bisa menonton videoku, dan pertanyaannya sudah aku jawab di sini. Oke lah ya bosku ya, jadi terima kasih ya, setelah mengklik video ini, ya, mengikuti video ini. Ya, jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya aku tambah semangat lagi membuat video buat bosku, bosku semua. Terima kasih, bosku, terima kasih.